Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bersama Ruki Sulaiman Wartawan Banjarmasinpos saat ini sedang berada di lokasi kebakaran belakang Masjid Jami ya Sobat Bipos sekalian yang dimana saat ini belasan rumah luluh lantak terbakar dan di sebelah sana merupakan dapur umum yang masih digelar oleh Departemen Sosial tapi masih belum diketahui ya Pak dari Dinsos Kota atau Dinsos Provinsi sejauh ini kata salah seorang korban mereka baru saja baru mendapatkan bantuan dari Dinas Sosial Provinsi kemudian dari Kemensos kemudian dari Yayasan di bawah naungan Kemensos sisanya adalah bantuan dari swadaya masyarakat Sobat Bipos sekalian disini masyarakat mengharapkan agar pembangunan rumah kembali ada maksudnya korban mengharapkan mendapatkan tempat tinggal yang layak karena sementara ini mereka tersebar ada yang yang mengungsi ke rumah keluarga dan ada juga yang mengungsi ke rumah tetangga ya beginilah kondisinya disini masyarakat menginginkan korban mengharapkan dapat bantuan mungkin berupa uang tunai juga kepada masyarakat kepada dia dari masyarakat atau dari pihak instansi terkait Sobat Bipos sekalian jadi beginilah suasananya nah rumah-rumah disini lantak habis terbakar ada juga yang rusak ringan ya namun tetap tidak bisa ditinggali Sobat Bipos sekalian sementara itu dulu update-nya saat ini dan juga bantuan berupa sandang dan pangan sudah mulai masuk namun cukup tidak kelebih ya masih terbilang kurang untuk pangannya jadi masyarakat disini masih menunggu mengharapkan bantuan dari masyarakat lembaga swadaya masyarakat atau instansi pemerintahan agar dapat apa agar dapat kembali menjalani hidupnya dengan layak karena saat ini mereka tidak mempunyai tempat tinggal sebagian besar juga disini ada anak-anak yang masih sekolah sehingga mereka harus libur sekolah karena rumahnya habis termasuk juga dengan pakaian-pakaian seragam sekolah dan juga buku-bukunya Sobat Bipos sekalian saya rasa itu dulu yang bisa saya sampaikan saat ini saya ada di Jalan Belakang Masjid Jami Kelurahan AKT Kecamatan Banjar Masjid Utara wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh